Pada umumnya, kalau dia jarang terjadi hanya sesekali aja, itu pada umumnya bukan merupakan, tidak bisa kita mengambil kesimpulan ini ada masalah gitu. Kenapa ada momen yang kentutnya berbau dan berbunyi misalnya? Agak susah pertanyaannya ya. Iya nih mas Daniel, pertanyaannya ngom bingung kan. Gimana gini, gas yang dikeluarkan itu kan volumenya beda-beda. Terus liang, yang apa, lubang yang tempat keluarnya itu kan bisa kita kencengin, bisa kita agak longgarin. Terus jenis gasnya juga beda-beda gitu, yang dikeluarkan pada saat itu. Jadi kalau cuman lobangnya itu cukup luas gitu ya, terus gasnya tidak terlalu banyak, dikeluarkannya secara perlahan-lahan. Biasanya kalau keluar sendiri sih nggak disadari, biasanya nggak bunyi sih. Nah, itu dan kalau keluarnya gasnya bukan yang hidrogen sulfida, biasanya nggak ada bunyi, nggak ada bau. Tapi ketika volume yang dikeluarkan itu banyak, terus lubangnya agak sempit. Entah karena duduk misalnya ya, karena duduk kan ketekan, jadi berbunyi. Iya, sebenarnya bukan duduknya, ya tergantung bawahnya kali ini. Kita terlalu detail bahasnya ini ya. Iya nih. Intinya ada 99 persen yang tidak berbau, 1 persen yang kentut yang memang berbau itu ya. Saya butuh ahli fisika ini untuk menghitung kecepatan tekanannya. Oke. Dan faktor aku itu mempengaruhinya. Oke. Nah, si kentut ini apakah bisa mendeteksi suatu penyakit dokter ketika situasinya berbeda atau baunya terlalu menyengat misalnya? Kalau misalnya sesekali nih, baunya kurang enaknya itu, cuman ya pas lagi siang doang, terus besok-besoknya udah enak, baunya atau udah nggak ada bau gitu ya. Itu biasanya tidak mengindikasikan ada penyakit apa-apa. Tapi kalau baunya kentut itu kok lebih sering, nggak enak daripada nggak ada baunya, dan kentutnya kok lebih sering daripada biasanya, gitu. Terus disertai dengan keluhan-keluhan perut yang lainnya, mungkin bisa menunjukkan ada sesuatu yang terjadi di saluran pencernaan kita. Tapi pada umumnya, kalau dia jarang terjadi hanya sesekali aja, itu pada umumnya bukan merupakan, tidak bisa kita mengambil kesimpulan ini ada masalah, gitu. Biasanya nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya sering, terus frekuensinya tambah banyak, terus disertai dengan keluhan-keluhan yang lainnya, nah kita perlu waspada, jangan-jangan ada penyakit di saluran pencernaan. Nah penyakitnya apa? Macem-macem. Berbagai penyakit yang menyebabkan berkumpulnya gas, atau berbagai penyakit yang menyebabkan ada sumbatan di bagian bawah sana, itu bisa menyebabkan baunya kurang sedap, gitu. Yang paling serem, ya kanker misalnya. Tapi kalau yang nggak serem, mungkin cuma salah makan aja, makanan yang dimakan nggak benar, atau mungkin ada intoleransi terhadap sesuatu makanan, misalnya intoleransi terhadap laktosa, jadi nggak bisa minum susu, gitu. Atau misalnya ada penyakit-penyakit seperti irritable bowel disease, atau ada infeksi di saluran pencernaannya, itu bisa menyebabkan buang angin, frekuensinya meningkat, dan baunya membunuh. Membunuh, baiklah. Terima kasih telah menonton!